Informasi selanjutnya datang dari Bupati Karawang Selika Nura Hadiana yang meninjau lokasi kebakaran TPA Jalupang untuk memastikan kesiapan petugas yang tergabung dalam penanganan kebakaran TPA Jalupang. Setelah sempat dihentikan akibat jalanan yang tertutup asap tebal, proses madaman TPA Jalupang di Karawang, Jawa Barat kembali dilanjutkan. Proses madaman pada tadi malam bahkan langsung dipantau oleh Bupati Karawang yang datang ke lokasi kebakaran. Ada dua cara yang dilakukan petugas agar api bisa secepatnya padam yaitu dengan menimbun sampah basah di area yang terbakar dan memadamkan kebakaran dari bawah tumpukan sampah dengan mengalirkan air ke dasar tumpukan sampah. Untuk mengantisipasi dampak kebakaran, Bupati memastikan seluruh petugas pelayanan kesehatan PPBD dan Dina Sosial siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk yang ditimbulkan akibat kebakaran. Langkah-langkah yang kita akan ambil sampai hari ini terpantau terkait masalah musibah kebakaran yang terjadi hari Sabtu jam 12 siang. Jadi langkah yang pertama jelas kami berharap bahwa penanganan darurat sampah. Jadi tadi kita lihat di lokus yang pertama di mana sampah-sampah basah itu kita coba tumpuk ya untuk turut memadamkan api ya. di lokus yang kedua ini juga kami berkaitan dengan PPBD ya. Kami juga melakukan dibantu PUPR ya terkait masalah bencana kebakaran.